Hai ya Nah dari keluarga saya khususnya adalah al-muqarram ahinal fadil al-karim busambas pada panjangan untuk tetap istiqomah membela kiaid dan ulama nah dotul ulama karena sanat keilmuan kita bahkan kalau saya lebih ekstrim mengatakan bukan hanya sanat keilmuan tapi sanat kehidupan kita itu kepada kiai dan ulama nah dotul ulama bukan kepada yang lainnya itu yang harus jadi tatatan kita bersama yang kedua di hari ini seperti yang sederik sederik sekalian lihat banyak sekali upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan kita dengan para masyayah kita dengan para kiai kita dengan para guru kita kita jangan pernah menyerah dengan itu kita jangan pernah membiarkan itu terus terjadi bagaimana caranya kita harus menjadi murid yang kritis sehingga kita sadar bahwa kita memiliki guru orang yang lebih patut untuk kita hormati bersama seperti yang kita tahu di hari ini bagaimana tingkah pola dari oknum-oknum orang atau sebut saja lah haba'i yang yang jelas nyata-nyata banyak sekali memberikan doktrin yang salah kepada masyarakat itupun menjadi tanggung jawab kita sebagai murid dari kiai dan ulama nah dotul ulama kita tidak boleh diam kita tidak boleh diam kalau kita diam dan membiarkan itu terjadi maka kita sama dengan murid yang membiarkan amalan-amalan dari guru kita yang baik itu diganti dengan amalan-amalan yang tidak baik maka kita tidak boleh tinggal diam kita harus terus berjuang kembalikan masyarakat kepada kiainya karena kita sudah tahu dan kita sudah mendapatkan pelajaran banyak masyarakat ketika dipegang diasuh oleh kiainya masyarakat akan tenang khusuk dalam beribadah istiqamah dalam beribadah rirroh semangat untuk mendidik anaknya dengan keilmuannya akan sangat tinggi tapi ketika umat masyarakat dipegang bukan oleh kiai bukan oleh ulama kita tahu bagaimana di hari ini masyarakat kita ini sudah banyak sekali mengalami degradasi moral yang sangat luar biasa kalau ekstrimnya saya ngomong masyarakat sekarang itu sudah banyak yang tidak dipegang kiai sudah banyak yang tidak diasuh kiai itu bukan kemauan kiai tapi kemauan masyarakat karena memilih orang yang dianggap lebih mumpuni ketimbang kiainya sendiri Habib dalam hari orang lebih memilih Habib Habib dianggap lebih mumpuni segalanya dibanding dengan kiai kita kenyataannya apa ketika masyarakat dipegang oleh Habib masyarakat kita ini tersasar jauh dari ahlak-akhlak Islam masyarakat kita ini melenceng jauh dari ahlak-akhlak Islam dan kita sebagai santri kita sebagai murid ulama-nadatul ulama dan tidak poda tinggal diam kembalikan masyarakat kepada agar nilai-nilai akhlakul karimah nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW bisa kembali kepada masyarakat sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang sudah tidak lagi mau sungkem kepada gurunya campen terasa enggak ketika di di forum hadir kiai kita yang mengajarkan alif batak yang mengajarkan tatak kerama dan akhlak di desa yang mengajarkan bagaimana caranya hidup yang baik sebagai masyarakat di desa lalu kemudian hadir sosok seorang Habib yang dia adalah orang baru-baru dikenal secara keilmuan pun kita tidak tahu bagaimana akhlak pun tidak tahu bagaimana tapi masyarakat lebih banyak lebih menghormati Habib daripada kiai yang sudah mengajarkan alif batak di masyarakat